Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tapi sebelum doi resmi jadi calon presiden, kalian harus tahu kalau ternyata ada beberapa proyek di ibu kota yang dianggap gagal selama kepemimpinannya. Apa saja kah itu? Ini dia 8 proyek gagal Anies Baswedan yang jadi serotan. BAMBU GETAH GETI Bagi warga ibu kota, tentu sudah gak asing lagi kan sama karya seni satu ini. Tiap, namanya BAMBU GETAH GETI. Salah satu proyek gubernur Anies Baswedan kalah menjabat di ibu kota. Sesuai namanya, proyek satu ini merupakan instalasi bambu yang disusun sedemikian rupa oleh seniman Joko Alfianto. Instalasinya berada tepat di bundaran HI dan menjadi daya tarik pengunjung, terutama ketika Car Free Day. Namun, meski demikian, karya seni yang merogoh anggaran sebesar 550 juta rupiah ini justru berakhir menyadikan, yakni berujung pembongkaran. Alasannya, karena bambu yang digunakan sudah mulai rapuh dan semakin membahayakan pengunjung. Alhasil, monumen bambu getah geti yang mencerminkan bangsa Indonesia akhirnya dibongkar meski belum genap setahun berdiri. Waduh, sedih juga ya guys. Tugu Sepatu Selain bambu getah geti, Tugu Sepatu juga merupakan salah satu ikon ibu kota saat pemerintahan Anies Baswedan. Tak hanya peruntukannya yang sama, karya seni satu ini pun turut berending yang sama dengan instalasi bambu getah geti. Yap, ending yang memang sangat diluar nurul ya guys. Tugu yang mulai berdiri pada September 2021 ini berhasil memikat perhatian publik karena mampu memperindah sudut ibu kota dan menjadi ikon dalam menyambut Festival Kolaborasi Jakarta 2021. Namun seberapapun cantiknya, Tugu Sepatu ini ternyata tetap menjadi korban pandalisme, orang-orang tidak bertanggung jawab. Alhasil, Tugu yang penuh coretan ini pun kemudian dibongkar dan dipindahkan sementara waktu sambil dilakukan pembersihan. Hmm, gimana nggak jadi proyek gagal? Coba kalau gini ceritanya. Tugu Sepeda Satu lagi nih proyek pembangunan Tugu yang dianggap gagal, yakni Tugu Sepeda. Awalnya, Tugu yang dibangun dengan tujuan mendorong pola hidup sehat selama pandemi COVID-19 ini bakal segera dirempungkan pada tahun 2021. Awal pembangunannya mulai digemburkan pada bulan April dengan total biaya yang digunakan mencapai 800 juta rupiah. Namun, lagi-lagi tak sesuai harapan, Tugu yang dianggap mampu memperindah Jakarta sekaligus mengapresiasi para pengguna sepeda ini, justru dianggap mangkrak dan menuai pro dan kontra. Hingga pada akhirnya di tanggal 12 Oktober 2022, Tugu Sepeda ini resmi dibuka, meski tampilannya membuat banyak warga agak heran. Salah satunya, banyak yang nggak tahu soal peruntukan Tugu berbentuk lingkaran ini. Hmm, so gimana nih guys menurut kalian? Rumah DP 0% Program Rumah DP 0% adalah salah satu program unggulan yang paling digembar-gemborkan Anies Baswedan semasa kampanye Pilgub tahun 2017 silam. Bukan main, Anies menjanjikan bakal ada 232.214 unit rumah yang sangat ramah di kantong bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan iming-iming seenak itu, tentu orang-orang pada tergiur kan guys? Tapi rencana hanya segedar rencana. Diduga karena wabah pandemi, anggaran pembangunan rumah DP 0% berkurang dari rencangan sebelumnya. Hingga masa pemerintahan Anies selesai pun, rumah yang terbangun hanya mengampiri 1%, yakni sekitar 2.000 unit saja. Wow, seperti kena prank ya guys. Sumur Resapan Bukan ibu kota kalau nggak lengganan banjir. Pengen heran, tapi ini Jakarta. Yap, masalah banjir tentu selalu menjadi pusat perhatian pemerintah ibu kota, terutama gubernur Anies Baswedan. Salah satu program penjaga banjir yang digagas beliau adalah pembuatan sumur resapan agar air yang jatuh ke bumi dapat diteruskan ke dalam tanah, sehingga air tidak tertampung secara berlebihan di dalam saluran air. Kedengarannya sih sangat bermanfaat ya guys, tapi kenyataannya program satu ini menuai banyak pro dan kontra. Salah satunya yakni sumur resapan yang membuat jalan menjadi tidak rata, sehingga ditutup asfal. Ada pula sumur resapan yang bikin air justru tergenang, sampai harus dibuatkan sodetan dengan biaya yang fantastis. Bahkan ada salah satunya yang justru jebol karena terlindas mobil. Ujung-ujungnya ya gitu guys, pembangkakan biaya untuk perbaikan program yang kurang efektif. Proyek Sodetan Ciliwong Masih soal program pembasmi banjir ibu kota, Anies Baswedan juga turut mengerjakan proyek Sodetan Ciliwong. Program satu ini dibuat dengan metode pembangunan terowonga di Kali Ciliwong yang menelan dana hingga 1,3 triliun rupiah. Nah, for your information, proyek ini sudah ada sejak pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias AHOK, namun mangkrak hingga diwariskan kepada Anies Baswedan. Rupanya selama masa pemerintahan Anies pun, proyek satu ini tidak menuai titik terang. Hingga pada akhirnya, tepat di Agustus 2023, Presiden Jokowi berhasil meresmikan Sodetan Ciliwong. Ya, meskipun bukan Anies yang menyelesaikan, kita doakan semoga proyeknya berfungsi sesuai tujuan awal dibuat ya guys. Amin. Proyek ITF Suntar Pernah dengar istilah Intermediate Treatment Facility alias ITF enggak? Dalam bahasa konoha sih, istilah tersebut berarti pembangkit listrik tenaga sampah. Yep, sampah bakal diolah sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan tenaga listrik. Hmm, keren bukan? Program ini juga menjadi salah satu program endalan Anies Baswedan yang dibangun di daerah Suntar, Jakarta Utara dengan biaya sebesar 5,2 triliun rupiah. Tapi lagi-lagi tak seindah namanya. Proyek ITF Suntar mengalami kemunduran sejak ditinggal begitu saja oleh para investor. Katanya sih Anies Baswedan dianggap kurang cakep dalam meyakinkan investor, sehingga tidak ada yang bertahan dalam pengembangan proyek. Waduh, sayang banget ya guys, padahal idenya keren banget lho. Stadium JIS Proyek terakhir ini sepertinya sudah bukan rahasia lagi ya guys. Yap, Jakarta International Stadium alias Stadium JIS. Proyek yang diresmikan pada tanggal 24 Juli 2022 ini, awalnya dipersiapkan bakal jadi stadion yang paling modern di Indonesia bahkan hingga ke Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya, stadion yang menelan dana hingga 4,5 triliun rupiah ini justru tidak memenuhi ekspektasi warga plus 6-2. Bahkan, disebut-sebut tidak memenuhi standar FIFA. Selain itu, ada pula beberapa kekurangan JIS yang menjadi pertimbangan, seperti pintu keluar yang sangat minim, kurangnya kantong parkir, akses jalan ke stadion yang belum sesuai standar, transportasi umum yang belum maksimal, hingga beberapa catatan terkait teknis di dalam lapangan. Ya, meskipun ada banyak catatan, kita doakan aja ya guys. Semoga bisa segera komplit dalam waktu dekat. So, gimana nih guys tanggapan kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!